Musik Whitmer lahir di Pennsylvania, Amerika Serikat, berat tanggal 28 Juni 1897 dan merupakan anak pertama dari empat bersaudara. Karena tumbuh di kota yang memiliki banyak sejarah peperangan, membuat Whitmer ingin mengembangkan perhatian khusus untuk menggunakan psikologi sebagai alat untuk perbaikan sosial. Whitmer menjadi mahasiswa di University of Pennsylvania pada tahun 1884 dan lulus dengan gelar BA empat tahun setelah ini. Saat sedang menempuh pendidikan lebih tinggi, Whitmer bertemu dengan Prof. Kettle pada department yang sama. Prof. Kettle saat itu belajar dengan Wund dan juga Galten yang juga merupakan psikolog terlatih di dunia. Lalu, Whitmer menjadi asisten Prof. Kettle dan mereka berdua mendirikan laboratorium psikologi. Pengalaman pertama Whitmer pada saat itu merupakan mengumpulkan data terhadap individu yang berbeda pada waktu yang berbeda. Setelah sampai di Jerman untuk mengembangkan ilmu psikologi, Whitmer belajar di bawah arahan Wund. Whitmer berhasil lulus dengan kumunat dan mendapatkan gelar doktoralnya pada bulan Maret tanggal 29 1983 dan juga mendapatkan gelar magistral untuk gelar psikologinya. Pada tahun 1892, Whitmer kembali ke Pennsylvania sebagai dokter psikologi eksperimental. Ketertarikan Whitmer berubah menjadi sains dan pengaplikasiannya. Pada tahun 1896, Whitmer mendirikan klinik psikologi pertama di dunia yang terletak di Pennsylvania. Setelah selesai dengan Perang Amerika dan Spanyol, Whitmer memfokuskan ketertarikannya kepada anak-anak. Setelah menikah tahun 1904, Whitmer melanjutkan pekerjaannya dengan klinik-klinik yang ada. Pada tahun 1920, kliniknya memiliki lebih dari 600 kasus per bulan dan dari keuntungannya, Whitmer akhirnya menerbitkan jurnal pertamanya yang berjudul The Psychological Clinic. Artikelnya tersebut menjelaskan mengapa clinical psychologist itu diperlukan dan dibutuhkan dan mengapa psikologi membutuhkan penelitian dan praktek. Di tahun 1906 hingga 1956, Whitmer memegang titel psikolog dan juga mendirikan sekolah khusus untuk anak-anak. Artikel terakhirnya diterbitkan pada tahun 1935 di saat dengan karirnya yang menurun. Whitmer memutuskan untuk pensiun dari Pennsylvania pada tahun 1937. Whitmer menerita gagal jantung dan meninggal pada 19 Juli 1956 di kota kelahirannya. Terima kasih telah menonton!